Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apa pun jual dan diberikan Kelimpahan rezeki serta Kesehatan lahir dan batin Kali ini kita akan berbagi Informasi mengenai obat-obatan Sama seperti video-video sebelumnya Teman-teman tentunya sudah melihat Di judul dan pamela Obat apa yang akan kita bahas Untuk video kali ini Yaitu Obat berbentuk sirup dextamin Obat ini Diberi harga tertinggi 37.750 rupiah Jika teman-teman menebusnya di apotek Mungkin di bawah kisaran Harga tertinggi ini Yaitu 37.750 rupiah Di sini Ada diberi sendok takar Sebelum lanjut Nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe Share ke media sosial teman punya Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman lah dahulu yang menontonnya Dan tidak berlama-lama lagi Check it out Kandungan atau komposisi Tiap 5 mili sirup Mengandung dexamethasone 0,5 miligram Dan dexchlorpeneramin maleat 2 miligram Jadi obat dextamin ini Mengandung dexamethasone Yang bekerja dengan Mencegah aktifasi Pelepasan jad-jad dalam tubuh Yang dapat menyebabkan peradangan Dan kandungannya lagi Yaitu dengan kandungan Dexchlorpeneramin maleat Bekerja dengan cara Menghambat efek dari histamin Sehingga reaksi alergi Dapat berkurang Indikasi dari sirup dextamin ini Adalah obat anti radang Dan anti alergi Dan obat ini digunakan Untuk mengatasi Beberapa keluhan Yang diakibatkan oleh Peradangan Atau reaksi alergi Jadi Dextamin sirup ini Digunakan untuk Mengatasi gejala alergi Dermatitis Peradangan pada kulit Asma kronis yang berat Terinitis Alergi Seperti bersin Pilek Dan gata Namun ingatlah Bahwa obat dextamin ini Termasuk golongan Obat keras Sehingga Teman-teman Tidak disarankan Untuk mengkonsumsinya Tanpa resep Dari dokter Dan dosis dextamin sirup ini Dosis dewasa 1-2 sendok takar Setara 5-10 ml Diminum 4 kali dalam sehari Dan anak usia 6-12 tahun Setengah sendok takar 2,5 ml Diminum 3-4 kali dalam sehari Jadi efek samping dextamin ini Ya mungkin muncul Selama penggunaan Antara lain Yaitu Kelemahan otot Yaitu Mulut kering Gangguan penglihatan Gangguan Saluran pencernaan Pusing Dan Sakit kepala Gangguan menstruasi Susah Buang air Kecil Dan Juga Akan mengalami Gatal-gatal Ruam kulit Dan efek sampingnya lagi Yaitu Peningkatan Napsu makan Obat sirup Dextamin ini Jika teman-teman Ingin Memberhentikan Mengkonsumsinya Sebaiknya Tidak secara mendadak Sebaiknya Dosisnya Dikurangi Sedikit demi sedikit Jadi itu saja Info yang saya sampaikan Jika ada teman-teman Yang ingin bertanya Mengenai obat Dextamin sirup ini Boleh Komen di bawah Oh iya Obat dextamin sirup ini Ada juga yang berbentuk tablet ya Ini Berbentuk sirup Jadi Jika teman-teman Juga pernah Mengkonsumsi obat ini Silahkan komen di bawah Dan jika teman-teman Juga ingin Merequest Obat apa Yang akan saya review Untuk selanjutnya Silahkan komen di bawah Itu saja Infonya Tetap jaga kesehatan Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton